Lantamal 13 Kota Tarakan melalui Rumah Sakit Angkatan Laut Ilyas kembali melakukan vaksinasi dengan sasaran masyarakat umum pada selasa 13 Juli lalu. Antusias masyarakat untuk mendapatkan vaksin pun sangat tinggi. Kepala RSAL Ilyas Kota Tarakan Let Call Out Dr. Mukti Fahimi mengatakan, untuk pelaksanaan vaksin bagi masyarakat umum pihaknya menggelar setiap hari selasa, rabu, dan kamis. Perhari pihaknya menargetkan 50-60 orang yang akan divaksin. Vaksinasi yang dilakukan RSAL dengan sasaran masyarakat umum merupakan upaya pihaknya membantu dan mempercepat capaian vaksinasi yang ditargetkan oleh pemerintah. Dalam proses vaksinasi, pihaknya sengaja membatasi jumlah penerima vaksin setiap harinya. Hal tersebut dikarenakan jumlah vaksinator di RS Ilyas hanya berjumlah 3 orang. Mukti mengatakan, selama stok vaksinasi masih tersedia, pihaknya mempersilahkan kepada masyarakat untuk langsung mendaftarkan diri di RS Ilyas. Ia pun melihat antusias masyarakat mendaftarkan diri untuk divaksin dalam kurun waktu sehari saja, terdapat 183 orang yang mendaftarkan. Dilanjutkan Mukti, untuk ketersediaan vaksin biasanya pihaknya akan meminta dari Dinkes Kota Tarakan sebanyak 200 dosis. Begitu ada stok vaksin, maka akan langsung menghabiskannya, dan ia memastikan masyarakat yang sudah mendaftarkan diri di RS Ilyas untuk divaksin, pasti akan mendapatkan. Apabila vaksin sudah tersedia, maka pihaknya akan menghubungi masyarakat yang sudah mendaftarkan diri. Ketika kita buka vaksin, untuk membantu masyarakat, setiap hari selasa, tabur dan kamis, biar-baru. Jadi ini rutin, nanti sampai dari kesehatan parakan, stok vaksinnya habis. Selama ini kan kita menghubungi meredakan capaian vaksin yang ada di wilayah Salakang.